puding red velvet ditambah cream vanilla ini enak banget rasanya creamy apalagi dimakan saat dingin, mantep banget ini cocok untuk menu buka puasa karena rasanya itu segar banget cara buatnya simple, mudah yuk kita buat sama-sama nah oke pertama-tama kita siapkan panci, habis itu masukkan 3 bungkus puding red velvet jadi ini puding instant tidak perlu menambahkan gula lagi, cukup tambahkan air saja, untuk airnya aku pakai 1 liter air untuk 3 bungkus puding red velvet nah aku juga mau menambahkan setengah sendok teh perisa red velvet ini opsional, kalau gak dikasih perisa juga gak apa-apa habis itu ini akan aku masak nah sebelum dimasak, ini aku aduk dulu supaya perisanya kecampur rata untuk mengaduknya, ini aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet IL172A dari idealave nah habis itu tinggal dimasak aja sambil terus diaduk-aduk nah untuk memasaknya disini aku pakai api sedang cenderung kekecil cenderung kekecil diaduk-aduk aja terus sampai nanti pudingnya ini tidak ada yang menggumpal aku masak kurang lebih selama 7 menit kalau udah mendiri kayak gini ini udah cukup tinggal matikan aja api kompornya ini habis itu aku mau ambil kurang lebih 200 ml nanti untuk bagian atasnya nah biar ukurannya pas ini aku ukur pakai gelas takar aja kayak gini ya habis itu tinggal tuang ke dalam cetakan bulat kayak gini nah ini aku gak mau ngisi penuh ya aku mau setengah lingkaran aja seperti ini nah di tahap ini lakukan hal yang sama tuang semua pudingnya hingga semua cetakannya keisi penuh semuanya ya kalau udah tinggal ditunggu aja hingga dingin nah untuk sisanya dituang ke dalam cup puding ukuran cup 120 ml dituangnya kurang lebih setengah cup kayak gini ini kalau untuk hidup jualan kalian bisa menjual 3.000 rupiah untuk harganya bisa disesuaikan aja sama daerah kalian masing-masing ya karena setiap daerah biasanya juga beda-beda harganya sesuaikan juga dengan modal yang kita pakai setelah selesai dituang ditunggu aja pudingnya hingga dingin dan sekarang aku mau bikin fla untuk atasnya masukkan 2 bungkus fla rasa vanilla habis itu tambahkan 400 ml air panas lanjut lanjut untuk fla nya diaduk menggunakan whisk kayak gini sampai teksturnya mengental nah ini harus pakai air panas ya teman-teman nah ini untuk fla nya udah mulai mengental kalau udah mengental kayak gini ini udah siap untuk kita gunakan dan untuk puding yang dicetak tadi yang red velvet ini sudah aku potong-potong menjadi 4 bagian gitu ya untuk 1 bulatan jadi kita masukkan aja ke atas fla seperti ini ini untuk 1 cup aku isi dengan potongan pudingnya sebanyak 4 potong nah tinggal dituangkan seperti ini ditaruh aja pakai sendok teh biar lebih mudah ya nah kayak gini teman-teman jadi di atasnya kita kasih puding red velvetnya kayak gini jadi tampilannya makin cantik ya kalau gak mau dikasih potongan pudingnya juga gak masalah kalau mau fla aja nah jadi kelihatan lebih cantik ya warnanya nah kalau udah selesai nanti bisa langsung dimasukkan ke dalam kulkas biar rasanya lebih seger gak usah ditaruh freezer ya teman-teman tinggal ditaruh di kulkasnya aja bagian bawah dan ini dia tuh tampilannya setelah aku kasih fla dan potongan puding di atasnya tampilannya bagus ini cocok untuk ide jualan untuk menu buka puasa juga enak seger banget rasanya creamy karena fla udah dingin jadi aku mau langsung mengemasnya aja buat kalian nih guys kalau mau untuk ide jualan silahkan bisa langsung dicobain deh ini tuh rasanya beneran enak banget ternyata puding di atasnya dipadukan dengan fla tuh tambah mantep enak gak bikin enak kok tenang aja ini udah pas jadi untuk rasanya tuh tidak terlalu manis ya pas banget nah di tahap ini lakukan hal yang sama diberi tutup semua hingga selesai dan di atasnya ini aku kasih tempel stiker ya karena mau untuk ide jualan jadi biar lebih cakep lebih elegan aja dibandingkan yang gak dikasih stiker untuk stiker thank you nya ini kalian bisa beli online ya banyak banget nah tempel-tempel stiker di atasnya seperti ini semua hingga selesai nah ini udah selesai ini aku mau cobain dulu ya langsung aja aku mau buka satu dan beneran dong ini flanya creamy banget bisa kalian lihat tuh untuk pudingnya juga sangat lembut flanya yang sangat creamy enak banget ini padahal belum masuk kulkas tapi rasanya udah seenak ini oke sekian dulu terakhir kali ini semoga bermanfaat ya wassalamualaikum semoga semoga bermanfaat ya semoga Terima kasih.